Jajaran Satpol Air dan KP3 Pores Tanjabarat sambil lakukan patroli perairan mencurigai kapal KMSB Yusrifa yang dinahkodai oleh PH melaju dengan kecepatan tinggi di perairan Tanjabarat. Saat dikeledah petugas berhasil menemukan barang elektronik ilegal berjumlah 192 unit, dengan rincian 120 unit handital key merek Haiteral PT 580H plus F3 dan 72 unit radio SSB Haiteral MT 680 plus F3 yang bernilai 2 miliar rupiah. Karena tidak memiliki dokumen lengkap, kapal dan hati langsung disita polisi. Barang ilegal tersebut diduga berasal dari Batam yang akan dikirim ke Jakarta. Atas perbuatannya pelaku yang merupakan nakkoda kapal, jalan dengan Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 323 Ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 600 juta rupiah. Pelayaran itu bisa kita kategorikan ilegal. Sampai hari ini belum ada surat izin berlayarnya dapat ditunjukkan oleh nakkoda. Terhadap nakkoda dilakukan pemeriksaan dan kita gunakan Undang-Undang Pelayaran Pasal 323 Ayat 1 yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda sebesar 600 juta. Selamat tinggal di Jambi TV